Halo teman-teman semua Sabar Halo teman-teman semua yang kembar lagi di channel Nihao Indonesia Aku Jason Aku Rahmat Hari kita mau ngapain Rahmat Hari ini kita mau baca komen-komentar Para divisa Nihao Indonesia Bukan Para penggemar Tentang apa sih yang bikin kamu betah tinggal di negara Taiwan Dan komentarnya tuh banyak banget ya Sampai status komen Dan itu semua udah kita pilih Karena kebanyakan komentarnya tuh sama Langsung saja kita mulai dari yang Pertama Dari N.P.U.C.C.I.B. Pusyibobit C nya 2 Dari Dari Pusyibobit Makanannya enak, rame, dan lucu-lucu Iben-imbennya Semua teratur, bersih, aman Gak sadar kalau tewas Teratur bersih dan aman ke banyak tempat Kiyowo Buat gabut, shopping, jalan cuci muka Terus cuci muka Musim KEP Cuci mata Sampai pindah kedengaran lain Emma appreciate what you have before it Turn into what you had Eat Sangat temen Bener banget Disitu makanannya tuh Terutama street foodnya tuh Enak-enak Buang banget temen-temen Karena night market disitu banyak banget Udah gitu tuh Kan orang-orang bilang Makanan kawan di tambar ya Berbeda kalau dari night market Berbeda sekali Berbeda sekali Kan tuh selalu ada event Eventnya tuh bener-bener kayak Diluar Nurul Ya Pasti What? Misalnya temen-temen emek kayaknya Itu acaranya pasti Begah banget sih Begah-gah-gah Dan kayak gak cuma emek doang Kayak bisa acara lampion Betul Terus kayak datang ke Thailand tuh Wah eventnya tuh banyak banget Kayaknya di chi Mu chi Muti Multicultural Multicultural Oke next Kita komentar yang kedua Dari Enri Mazni Katanya Di Taiwan tuh nyaman Aman Tenterang No julid-julid Dari tetangga Yang sering menanyain Kok belum dicahit Nah Itu tuh salah satu Fit in dari Taiwan Orang-orangnya tuh gak peduli Sama anda Sama kita Tentang status anda Siapa anda Emotional Yang penting kayaknya Tidak menguat kericuhan ya Tidak mengganggu hidup saya Gitu sudah Gitu gak papa Karena orang-orang disini Mereka tahu Akan privacy Sesuatu Tapi itu gak Eko dengan kita Dan seperti Tetangga-tetangga kita Yang di Indonesia Tidak tahu sih Siti Saya gak comment Nah sebenarnya Mau ngetonjolkan tuh Adalah nyaman Dan aman Jadi misalnya Kamu di Indonesia Sebu-sebu jalan Di jalan lain Bahaya ya Bahaya kan Bagel di mana-mana Bagel Saking amannya Tengah tuh Ketuk laluan Aman Ketuk laluan Aaaaaaah 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 Why are you running? Why are you running? Jalan-jalan Subuh-subuh Tidak perlu khawatir Tapi sebenarnya Ada yang serem Saking aman Sepi Tapi Takutnya apa? Tunggu-tung Tunggu Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kalau aku temen hatu disini Berajak Ganti putong Dari Haline Tualdia Katanya gak ada Kate Kaling Nah Kate Kaling Kate Kaling Kalo dog Kaling ada gak? Gup-gup Dulu Pernama kali aku datang Taiwan Kita ada Kelas Sexual Harassment Gitu loh Kita dikasih tau tentang Segala Sex Education Dan salah satunya adalah Kate Kaling Karena Orang-orang disini Sudah teredukasi Tentang Sexual Harassment Lebih menjunjung tinggi Namanya Selan-santun Betul Makanya yang tadi Ada koneksi dengan Aman Yang namanya merendahkan Atau Yang merangkulah Sexual Harassment Next Selanjutnya Dari Fatimasha Yes Transportnya murah Baik kewisata gratis Gaji oke Biaya hidup masih terjangkau Jadi bisa nabung banyak Orangnya naman Dan gak rasis Betul Transportasi disini tuh Murah banget Dan enak banget Dan cepet banget Khususnya yang di Taipei Sekali naik sama Sekali naik sama 7 ribu Tapi kan 15 cm 15 cm Bener-bener tuh Baik kewisata gratis Sama bener ya Apalagi kegiatan outdoornya Yang berkaitan dengan Pegunungan Alarm Walaupun itu Biaya aku Mungkin biaya rendah juga Gaji juga oke WMD itu Sama biaya hidupnya Itu Seimbang Harga santai Kagak Lebak Gak seperti di Indonesia WMD itu Tapi biaya hidupnya Singgih Iya Iya Orangnya rama dan gak rasis Ya ini mudah sih Emang Kebanyakan rama Karena lebih terbuka Mas orang-orang luar juga Betul Apalagi generasi-generasi mudanya Yang sekarang udah mulai open Dengan orang luar Sudah mulai friendly Yes Next Nah selanjutnya Ada komentar dari SriMuliDot98 Katanya ini agak panjang ya Aku baca Setelah Awalnya Dateng ke Taiwan Buat kerja Eh malah bisa sambil belajar Disini Banyak tempat yang menawarkan Untuk belajar bahasa Bisa ikut kursus Atau baca-baca Di provis umum Bisa juga Ikut kuliah online Banyak taman Transportasi mudah Makanan halal juga banyak Internet mudah Gaji Murah Oh iya Internet murah Gaji Tiap bulan WK 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 Jadi betah tinggal disini katanya Betul banget Kursus tuh emad disini lumayan banyak Apalagi disini tuh ada yang namanya Chowta Dimana itu adalah sekolah untuk persiapan Kamu untuk memasuki jenjang kuliah di Taiwan Nah buat kalian yang penasaran apa itu Chowta Bisa dilihat di video di atas Kursus umum disini juga lumayan banyak Betul Dan gratisnya kebanyakan ya Baru-baru ini Baru buka Toko Book X Live namanya Dia tuh buka 24 jam Dan kalian bisa nongkrong disana sampe pagi Pagi kalian yang mau tau lokasi dimana Silahkan liat di Instagram kita ya Next Dari Heart Runtime Katanya tersedia banyak beasiswa Lingkungan pendidikan Dan pekerjaan cukup profesional Kangen makanan Indonesia juga mudah Beli online di kursus In One Taiwan Promosi at In One Yes Betul banget Beasiswa disini tuh banyak banget S1 S2 Hingga S3 Ada beasiswa merintah S2 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 Kangen makanan Indonesia Betul sekali Kalian gak perlu takut Kalian disini tuh banyak banget toko Atau restway Indonesia Banyak banget Jangan khawatir Setiap sudut Banyak sudut Banyak sudut mana aja Sudut sana kiri kanan atas bawah Terus sedia Toko online Indonesia pun juga banyak Betul Terus sekali Mungkin sampai sini dulu aja videonya Untuk hari ini Terima kasih buat semua Nyo yang udah komentar Tentang aspek-aspek Yang bikin kalian betah di Taiwan Dan kalo misalnya Semuanya suka sama videonya Jangan lupa untuk Likes And subscribe Dan jangan lupa Pecet lonceng di bawah Untuk mendapatkan informasi Indonesia Dan jangan lupa juga Untuk komen Kira-kira video Untuk nextnya Apa ya Sampai sini aja Untuk teman kita Untuk video kali ini Aku Jason Aku lama Sampai jumpa di video New Indonesia Selanjutnya Bye-bye